Di Sidoarjo, Jawa Timur, pria penganiaya kekasih dan selingkuhannya juga ditangkap polisi kurang dari 1x24 jam. Pelaku diciduk di Gresik bersama sepeda motor selingkuhan kekasihnya yang dibawa kabur. Pelaku penganiayaan seniwati dan teman prianya saat berhubungan badan di rumahnya, kawasan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, tertangkap. Pelaku dibakuk di kawasan Gresik saat melarikan diri dengan sepeda motor korban dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Cinta segitiga yang melibatkan seniwati, Misto, dan JP itu berujung petaka. Pasalnya saat seniwati tengah memadukasi bersama Misto di dalam kamar, dipergoki JP. Di bakar api cemburu, pelaku mendobrak masuk dan mengeniaya kedua korban hingga kritis. Usai penganiayaan, JP kabur membawa sepeda motor Misto ke Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita linggis yang digunakan untuk memukul korban dan 2 unit sepeda motor. Untuk motifnya jelasnya ini adalah asmara dan cemburu ya. Karena yang semula dia itu janjian dengan tersangka, ternyata dia ngajak pacarnya yang lain. Terus kemudian sampai dengan melakukan hubungan badan tanpa pengetahuan dari si tersangka. Kemudian dia melakukan pengukulan tadi. Sebelumnya, janda yang dikenal sebagai penjahit, Seniwati, ditemukan terluka parah bersama teman prianya, Misto, di dalam kamar. Korban diladikan ke rumah sakit Anwar Medika Krian dengan luka parah di bagian kepala dan sejumlah anggota tubuh lainnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi segera mengetahui identitas pelaku yang tak lain juga kekasih Seniwati.